Benar saja, uang memang menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan setiap individu Bagaimana tidak, segala sesuatu baik barang maupun jasa harus dibeli dengan uang Sebenarnya apa sih uang? Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna Segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa Lalu bagaimana uang dibuat? Nah guys, kali ini kita akan mengintip proses pembuatan dari uang ini Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian Uang atau duit saat ini jadi hal yang sangat penting untuk kehidupan kita guys Dengan uang kita bisa melakukan transaksi perdagangan, pembayaran jasa hingga menentukan harga jual atau beli Tapi, tahukah kalian sejarah uang? Di abad ke-20 ini, uang tak lagi hanya berbentuk logam dan kertas Ada uang elektronik sampai uang digital Dalam sejarah uang, sebelum manusia mengenal alat pembayaran Barter atau tukar-menukar barang menjadi alat bayar dari sebuah transaksi Barter biasanya berupa barang dan jasa Contohnya, seseorang memberikan beras Dan kemudian mitranya memberikan dia sejumlah sayur mayur dan ikan Sistem barter ini mengharuskan manusia untuk bertemu dengan manusia lain Yang bisa adil dalam menentukan barang tukarnya Namun, sistem barter ini seringkali menemui kendala Pasalnya, sering muncul kesulitan menghitung kesepakatan pertukaran barang dan jasa Untuk mengurangi hal tersebut, manusia mulai menciptakan uang komoditas Sejarah uang memasuki babak baru Pelan-pelan, sistem barter mulai ditinggalkan Manusia mulai menggunakan garam, teh, tembakau hingga biji-bijian hasil bumi mereka Untuk alat pembayaran Pada tahun 600 sebelum masehi, Raja Ladia Al-Yates dari Turki mencetak uang koin resmi pertama Uang ini terbuat dari elektrum campuran perak dan emas yang terjadi alami Kemudian dicap dengan gambar-gambar untuk menandai jika uang diterbitkan di wilayah tersebut Dari sini, sejarah uang dimulai China mulai mendesain uang kertas di abad pertama masehi, yaitu di masa dinas Hintang Kenapa China memilih uang kertas dibandingkan koin? Hal ini karena pasokan bahan baku logam mulia seperti emas dan perak Sangat terbatas kala itu Sehingga China kesulitan memproduksi koin Si Lun, seorang desainer uang di masa dinas Hintang Akhirnya berhasil menciptakan uang kertas Yang menggunakan bahan baku kulit kayu murbei Setelah penciptaan tersebut, kegiatan ekonomi di berbagai negara mulai berkembang Dan pembayaran harus menggunakan mata uang yang sah Setelah uang kertas dan koin digunakan di berbagai negara Keluarlah uang elektronik berbasis kartu Uang ini biasanya digunakan untuk pembayaran transportasi Di toko rital sampai pembayaran di gerbang tol Sejarah uang memasuki dunia modern Kemudian setelah uang elektronik berbasis kartu beredar Muncul uang elektronik berbasis server Pengguna bisa bertransaksi hanya menggunakan aplikasi atau SMS di handphone masing-masing Sehingga tidak perlu membawa uang kertas, logam, atau kartu uang elektronik Lalu muncullah uang digital Salah satunya bernama Bitcoin Yang terus berkembang dari tahun ke tahun Ia diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada 2009 Cryptocurrency ini tidak hanya Bitcoin Ada pula Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, XRV, sampai Bitcoin SP Kira-kira ke depan jenis uang apa lagi yang akan muncul Dan seperti apa sejarah uang akan berlanjut Perum Peruri merupakan satu-satunya perusahaan Yang diberikan wewenang oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang rupiah Di pabrik yang terletak di Desa Parum Mulia, Kejamatan Ciampel Kabupaten Karawang, Jawa Barat itu Semua aktivitas mencetakan uang kertas dan logam berlangsung Desain dan bahan baku yang diterima oleh Peruri Merupakan hasil musyawarah antara Bank Indonesia sebagai pemilik otoritas Peruri sebagai pelaksana tugas dan menteri keuangan Desain uang baru yang telah disepakati melalui diskusi dan koreksi Segera ditetapkan untuk diproses Tidak banyak masyarakat yang tahu Bagaimana proses pembuatan uang rupiah tersebut Sehingga sampai di tangan masyarakat Untuk digunakan sebagai alat tukar yang sah Nah, kalian semua pastinya pengen tahu dong Apa aja sih tahapan dalam pembuatan uang? Biar gak penasaran, yuk cari tahu Tahap yang pertama adalah engraving Proses ini merupakan dasar bagi pencetakan uang kertas Dilakukan dengan cara mengukir pelat pencetakan uang kertas Sebagai unsur pengaman untuk melindungi uang dari pemasuhan Tahap yang kedua adalah offset printing Proses ini merupakan proses mencetak kedua belas sisi uang kertas sekaligus Tahap yang ketiga adalah intalio printing Proses ini merupakan proses penyempurnaan dari offset printing Dan lebih rumit karena mesin yang berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas saja Pada saat proses intalio inilah mesin akan mencetak warna hologram pada uang Tahap yang keempat adalah penyimpanan dan inspeksi Dalam proses ini akan dilakukan inspeksi bagi uang-uang yang tidak layak edar Karena gagal produksi Seperti tinta yang tidak rata, pewarnaan tidak sempurna Atau kertas yang terlipat sehingga hasilnya tidak sempurna Uang gagal tersebut akan ditandai dan dibolongi agar tidak beredar di masyarakat Kemudian dikembalikan kepada Bank Indonesia Tahap yang kelima adalah pemberian nomor seri Dalam proses ini akan dilakukan pemberian nomor pada uang-uang yang telah dicetak Kemudian melakukan inspeksi dan penyortiran kembali Pada uang-uang yang mengalami salah cetak pada nomor seri Tahap yang keenam adalah pemotongan dan pengemasan Uang-uang yang telah lolos inspeksi tersebut dipotong-potong menggunakan mesin khusus Disusun dan dikemas dalam bentuk gepokan Kemudian dikirim ke Bank Indonesia Agar bisa segera disebarluaskan ke masyarakat Nah guys, sebagai warga negara yang baik Sudah seharusnya bila kita memiliki rasa cinta terhadap uang rupiah Dan bangga memakainya Apalagi karena proses pembuatannya yang rumit Dan memerlukan waktu yang cukup panjang Nilai dolar mulai saja lebih tinggi daripada rupiah Tetapi rupiah bukan hanya sekedar alat tukar yata Melainkan juga sebagai identitas bangsa Kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Kamu pasti pernah kan melihat uang kertas bergambar Soekarno Yang bisa melengkung bahkan menggulung sendiri ketika diletakkan di telapak tangan Atau mungkin kamu punya koleksinya Nah, inilah salah satu keunikan uang di Indonesia yang paling terkenal Banyak yang beranggapan bahwa uang bergambar Soekarno ini berhubungan dengan dunia mistis Tapi ternyata uang ini hanyalah souvenir Jadi memang nggak bisa dipakai sebagai alat tukar pada masanya Uang Soekarno bisa menggulung menjadi seperti huruf U, bahkan O Faktanya belum ada yang bisa menjelaskan mengapa uang Soekarno ini bisa menggulung sendiri Beberapa pihak mengatakan jika uang ini telah diisi energi eterik Yang akan bereaksi terhadap panas tubuh seseorang Ada-ada saja ya guys Fakta yang kedua, tragedi gunting Syafruddin yang fenomenal Pernah dengar tentang fenomena uang Indonesia yang digunting menjadi dua bagian? Tragedi tersebut merupakan kebijakan moneter Yang ditetapkan Syafruddin Prawiran Negara Gubernur BI pertama pada 10 Maret 1950 Ia menyuruh masyarakat untuk menggunting uang merah dengan uang deyafa shebang Dari pecahan 5.000 ke atas menjadi dua bagian Nah, guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah Dengan nilai setengah dari nilai semula Dan harus ditukarkan dengan uang baru mulai tanggal 22 Maret sampai 16 April 1950 Guntingan kanan dinyatakan tidak berlaku Tetapi dapat ditukar dengan obligasi negara Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi situasi ekonomi Indonesia Yang saat itu sedang terpuruk, utang menumpuk, insalasi tinggi, dan harga melambung Kebijakan Syafruddin ini bertujuan untuk menggantikan banyaknya mata uang yang berlaku dengan mata uang baru Mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi sehingga barang akan turun Sekaligus mengisi kas pemerintah Oh iya, kalian masih bisa melihat guntingan uang ini di Museum Bank Indonesia loh Fakta yang ketiga, uang 10.000 yang diganti warnanya karena mirip dengan uang 100.000 Pada 2010 yang lalu, Bank Indonesia mendesain ulang pecahan 10.000 Karena dianggap sangat mirip dengan uang pecahan 100.000 Uang 10.000 saat itu didesain ulang menjadi merah kebiruan Namun tetap dengan gambar yang sama Yaitu Sultan Muhammad Iskandar Dan rumah tradisional limas Fakta unik yang keempat, gambar pahlawan dan asal daerahnya Coba kalian perhatikan Bukankah hampir semua uang kertas rupiah bergambar pahlawan di bagian depannya? Kemudian terdapat ilustrasi tempat maupun simbol kebudayaannya Jika kalian lebih teliti, maka kalian akan menemukan fakta Bahwa bagian belakang dari uang kertas tersebut merupakan lokasi dan simbol kebudayaan Dari tempat asal sang pahlawan Pada uang pecahan 50.000 misalnya Ada gambar Igusti Ngurah Rai yang berasal dari Bali Sedangkan bagian belakangnya terpampang ilustrasi danau beratan yang ada di Bedugul Bali Fakta unik yang terakhir Terdapat lirik Indonesia Raya pada desain uang 50.000 Yang bergambar W.R. Supratman Lembaran uang 50 ribuan yang bergambar W.R. Supratman Diproduksi pada 1999 Sudah tidak berlaku lagi untuk digunakan saat ini Namun, tahukah kalian kalau di uang tersebut terdapat lirik Indonesia Raya dengan ukuran yang sangat kecil? Nah, coba kalian cari tahu di bagian mana lirik tersebut berada Yup, betul sekali Lirik Indonesia Raya ada di bagian kanan Tepatnya di sebelah kanan tanda tangan Gubernur BI Dan di atas tulisan Bank Indonesia Lirik tersebut ditulis dengan tulisan yang sangat kecil Entah apa tujuan peletakan teks Indonesia Raya tersebut? Apakah untuk mengenang W.R. Supratman atau untuk menggelorakan semangat kemerdekaan? Nah, itu dia guys beberapa parta unik tentang perjalanan uang di Indonesia Meskipun kurs mata uang asing lebih tinggi Jangan lupa untuk selalu cinta rupiah ya guys Sampai disini dulu ya guys video kita kali ini Jangan lupa untuk terus tonton video di channel Youtube ini Agar menambah wawasan kalian Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye